turun nih kita langsung melihat gas-gas-gas di Brazil dari ala crossroad menuju ke arah Lamber Mill kita akan melihat dari tim GPX akan mengambil ke area mothouse ya ya berarti mungkin Ivoz Brazil berarti ya bisa jadi sih kayak skew marble sih gpx nih ada di atas kan di area mothouse xunii ya ya bener sedih mothouse tapi kalau misalkan kita lihat di buset kayak mana caranya bang coba aku nggak habis pikir gitu xq ini kita lihat aja bareng-bareng xq itu menuju ke zona naik mobil atau naik kendaraan itu ke zona keberapa coba kita lihat ntar ya itu dilihatin aja masih ada dua match nih ntar abang lihatin aja perhatiin dia rotasi iya karena mereka udah tahu Bang udah tahu Jonanya karena kan mereka pembaca Jona makanya maksud aku poin paling kuncinya itu sebenarnya dia di pembaca Jona Bang oke oke ya pasti baca Jona semuanya tapi kita kayaknya simpen dulu Bang ya for karena di sentral ini udah ada dua tim yang saling gontok-gontokan juga ya kayak biasa sih maksudku kayak emangnya kayak gitu gitu cuman dia pengambilan sebenarnya rumahnya itu lho apa ya dia tempatnya itu yang bagus banget sama-sama di sentral rotasi gila-gila misalkan kita ngomongin terkadang posisi itu nggak menentukan prestasi gokil gokil lu kemarin pas jala dunia Thailand ya sekarang ada Vietnam siapa siapa dulu ada ke pick-off ya kan itu sabis ya kan dari pihak hot shotnya sendiri ke colongan satu orang terkenak dong ya saat ada satu komit yang dilakukan oleh SJZ untuk naik kemarin war oke satu hal yang dilakukan oleh sebelumnya mulai dilakukan gampang kita tandain ya untuk kita tandain xq ini tandain wang-wang ini bang agak diapa kan langsung terbentang ke area luar dari area sentral dan akhirnya oke ini tim Thailand nih tim Thailand lawan HS oh nah ini dia nih ini dia nih tim Barbar datang karena sepertinya disini si Zigi sudah benar-benar mengamuk dan mengusir udah nggak ada ini udah ada pilihan dia mau ngamuk emang barbar dan sekarang gua rasa hot shot ini bakalan dikejar abis-abisan ya tapi disini si Zigi kayak mau make sure dulu nih di atas masih ada orang atau enggak tapi kalau misalkan kita berbelok oh ditabrakan nih ternyata BTS setelah dari arah fire Oh dia sudah berpindah ke lamber mil untuk bertemu dengan si gigi yoi kita melihat disini dari berdeskai sudah ke udah sekarat banget dari beo dan juga si malah kecuali ngasih kil banyak dia anjir anjir ditukar juga aduh cgg ini di gini ini masih bisa untuk diselamatkan oleh seorang Hadi karena kayaknya masih bisa untuk di revive sementara scene kayak sudah yang cukup baik sekali eminya sebentar kesin udah nggak punya banyak pilihan lagi kembali ditetapkan oleh serang Hadi di sana nah terus geluangnya keras udah mulai dilempar ke atas scene langsung bersiap dan agak diapakan berseskai tereliminasi di peringkat ke-12 lu lihat cara bermain dari si GGG dia berhasil memancing teman-teman berseskai berada di arah atas dan meminimalisir pergerakan dari berseskai untuk menumbangkan satu persatu si Gigi untuk mengelakukan split position di area lamber mil iya iya padahal tadi kalau dipikir-pikir sebenarnya yang udah duluan di lamber mil itu emang dari tim si Gigi ya sebenarnya kan gitu cuman emang berseskai mungkin mereka kayak merasa gila gila sih Gigi ini sedikit agak kurang makanya dia itu pengen nabrakin top sementara ini yaitu sih Wadwad tapi pada akhirnya memang kan dibilang nabrak itu pilihannya antara menang sama kalah soalnya ditabrak itu yang kuat udah bentuk Ski masih disitu ya itu harus ini udah pertama nih ntar lagi aku juga udah dapat dan mau ngapain dari BTS ketika masuk mereka tuh nggak expect kalau ternyata dari si Gigi gitu bener-bener jangan digituin sakit loh yang bener-bener saling berjauhan itu kayak bener-bener ngesplit dari segala arah jadi BTS kenapa tiba-tiba ada yang ngomongin arar Q nih roti isi sayur udahlah branding Bang Budi kuat nyata dari tim si Gigi yang sudah prepare lebih lebih dulu lebih dulu gitu kan kamu bayar tadi sebenernya POV dari burst the sky sendiri juga tidak terlalu banyak mengumpulkan informasi terkait dari posisi-posisi terakhir dari tim si Gigi hanya terlihat satu orang saja dari seorang Daren yang akhirnya menjadi pemain yang memancing teman-teman burst the sky untuk masuk ke udahlah Bang Rio udahlah keluar lagi kuapannya jadi sekarang Daren sudah menggunakan vehicle-nya dan satu pemain tersisa dari hotshot dari seorang ska kayaknya kembali lagi melakukan rotasi kebaliknya ke area sentral lagi karena melihat atau mendengar suara mobil yang mendekat itu akan menjadi satu info yang bakal berbahaya juga untuk teman-teman hotshot Iya kalau misalkan ngomongin sesuatu atau mungkin info yang berbahaya ini si Gigi masih dapetin empat poin kill padahal tadi dia masih ada di top two-nya ya kan ini juga bakalan jadi satu kabar buruk untuk itu rotasi tuh Oh dia rotasi kiri atau GPX karena poin mereka ini sekarang dibuat semakin banyak gua udah dah diksi Gigi empat poin kill aja dan nantinya ditumbangin ketemu lagi Bang ama lgds Bang si bakal ketemu sama lgds saya tahu-sama tahu kalau itu masih ada bagi apa-apa yang seorang siapkan oke oke nah masih belum bisa lawan ini tim nonton kesnih lalu nih biarkan tetap leading terbeda lah lawan itu tinggalkan Tuna nah nah meninggal banget Mate ah sekali ketemu noting tulus nah nah udah aku bilang juga apa nah nah lu ini temenmu sama notik tulus udah satu lagi nih Bang si ini oke di luar strategi mereka ini udah habis tim yang nggak peduli menanggap berikala udah ini lgds ini udah otaknya itu cuman bantai 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 tabrak tabrak sesuai dengan kondisi ketika rapi banget di purgatory sebelumnya sebenarnya lgds dan juga es ini ketemu juga tapi memang di purgatory luar yang sebelumnya kayak kurang beruntung aja lgds sekarang mereka kayak ngebuktiin aja ketika dari seorang funky m yang biasanya sedikit agak ngerepotin dia awal-awal dia udah diculik duluan betul sisa tiga orang neonalnya diculik langsung nah makanya tadi kan dari excuse sisa Tyson sama satu lagi ada ada di situ ya maksud gue dan disitu makanya dari tim lgds langsung eksekusi dikepung nggak bisa bisa kemana-mana jadi es juga ada pilihan lain selain dia itu harus melakukan Wah mantap-mantap lutingannya sekaligus dari lgds keren banget gue suka banget tadi satu pemain dari juga memancing temen-temen yang menjadi best level untuk di itu masih ngasih pelawanan beras juga untuk keras 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 lebih lebih udah nge-nogin tiga duluan iya tuh kunci lima tadi via sepertinya nggak expect juga dari tabrak kali itu jadi satu hal yang orang dia yang nabrak koron dia yang nabrak bang oh dia yang nabrak esmu mobil tadi situ dia nabrak si lgds itu dia dari ini tadi sejarah dari sejarahnya iya dan seberang tapi lgds udah disitu posisinya disitu udah duluan ya dari area rumah kayunya itu kemarin belok bawah dia sekarang dimasukkan ini level disitu juga pembaca zona juga banyak disitu 23 masih jadi banyak waktu sama di sini poinnya turun disitu gimana caranya si jijiji dan Ed hevi ini dipulangin juga ya ini kita belum tahu juga tapi kalau dilihat dari segi rotasinya si jijiji sih kayaknya lebih bermain pasif dia kayak ngikutin meta-meta ifos gak sih main dulu di luar zona ya kan dia nggak mau cari musuh langsung ke tengah-tengah zona dia bener-bener ngehindarin fight setelah mereka koleksi lima poin kill with lima poin kill aja udah Assalamualaikum sih sebenarnya kakakulimana ya dari pemain hotshot yang tersisa sendirian tadi soalnya tadi 5 poin 55 poin dan dia cuma dapetin 4 poin nah berarti hotshot udah tereliminasi Oh bener hotshotnya udah gak ada di meriah berarti si jijiji dapetin satu orang terakhir juga dari hotshot dan sekarang kalau misalkan kita lihat di luar map ini ada blacklist dan juga yonah keberanjil ini bisa yuk blacklist sama masih jijik-jijik Codian ketemu berantem gue dukung blacklist oke 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 jijik-jijiknya udah rata tinggal satu lagi hivi atau mungkin sih jiki udahlah ini kalau udah gini sih mereka menjar poin di atas GPX lah harapan harapan untuk tim Indonesia bisa nyalin di peringkat kedua ya tapi kalau nggak dapet kill poin boyah doang susah sih Bang dikit dapet ya ya banyak sih cuman maksudnya butuh point kill juga ya kalau mau naik atas ya kayaknya bisa sih dapet kill mudah-mudahan ini nah karena kita udah request sekarang ini si gigi dapet lagi asli ya aduh si jijiji si jijiji di luar zona deh bang iya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa ini sakit jurnanya emang nah nih orang kayak dasarnya udah dia di regionalnya di dalam lima ya tapi secara dari bertemu sama GPX mereka bisa layak menjadi juara pertama gitu kalau untuk di regional mereka gitu ya betul oke GPX menghindar teruangin ini bisa tembus gitu dari segi defensif yang mereka lakukan di luar zona maupun di dalam dan untuk melakukan yang namanya penculikan satu persatu ya harus ada punya aiming yang tinggi juga untuk menetakkinnya dari arah jauh mungkin bisa menculik ketika memang lagi rotasi selanjutnya ataupun memang ketika kondisinya emang dari HQ apa sorry bukan dari si jijiknya sendiri mungkin melakukan yang namanya inisiasi ke arah kompon yang disetup sama tim lain Iya itu dia yang jadi masalah ya kan dan kalau misalkan kita lihat di scene turnamen internasional kayak FFAC kali ini tuh lebih didominasi sama kelas jarak jauh nggak sih ketika jarak deket soalnya gua lihat-lihatin gua amat-amatin ini beberapa bahkan hampir seluruh tim yang ada di FFAC kali ini tuh mereka kayak lebih sering nyulik dari jauh dulu kayak beda sama gameplay dari Indonesia yang sering banget main deket ya kan bener-bener diadu aim adu ototnya tuh di jarak deket entah menggunakan faktor shotgun double barrow atau mungkin MP5 sekalian ya kan ke kalau misalkan untuk tim luar itu mereka lebih oke bakal ketemu infos nih atau mungkin LG di sini atau AK4 LG di sini tadi di match sebelumnya ada Tyson Oh enggak kalau nemu baretas sama AWP pakainya itu mulu ya kan jadi bener-bener ngindarin yang namanya kelas deket iya kalau bisa gua gue review dari semua tim dari tim eh 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 lofos tuh bahkan tembakan dari mau masuk nih sampai ke medium-range mereka bener-bener nggak mau coba buat oke oke mau dirasih mereka diposisi Oh enggak diuntungan banget maksudnya mereka nggak mau yakin nggak udah untuk kalau yakin udah yakin oke yakin mereka oke nah yakinnya bisa siasin Yes ini dia momen yang ditunggu-tunggu apakah Blacklist bakalan dipulangin juga Mister kosong lima sudah bersiap dengan satu double battle-nya udah tahu ada tiga orang dari tim Blacklist bakal coba di jamsut Regi langsung merofes Regi 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 dua orang itu Regi Oke mantap nice oke 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 oh iya waduh Regi oh 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 Red dan harusnya disini Blacklist udah mulai kejepit tapi satu lagi kemana Aduh datang temelit anjir Aduh Regi kecule anjir aduh sentar tim pun kecule aduh masih berupaya untuk meripas dengan krep dari belakang sentoloyom wow ini dia Justin sudah mulai meriset lagi kembali posisinya dan akhirnya Blacklist internasional tereliminasi oleh tembakan dan serang roson sentoloyom Amami yaw ya 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 parampam ke pertempuran tim Indonesia yang dibawa di regroup mundur ke arah rumah lagi Yes masih selamat kawan-kawan jadi komit Alhamdulillahirrabbilalamin misalkan mereka ketemu dan terpaksa harus jontok-jontokkan juga diapakan ya di sini gua rasa GPX mundur itu punya alasan nah gitu dong mundur klien kan GPX mundur karena regroup regroup ini mundur klien jadi bukan karena aliansi bukan guys dari tadi 2 ketemu suai bakalan jadi terparti Bang Rio keplak kepala GPX keplak weh mundurnya bukan ya nggak aku berdoa bang iya sama aku bang aku dari tadi udah begini aku si kepala oh iya perang nih si Jiji ratalah 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 anjir yoi ini dia si Jiji bakal bertemu dengan timi heavyweel dimana kalau kita melihat juga pesebaran pemain dari serang pudai berhasil ditangkap oleh teman-teman tim elite dari serang killer dari arah bawar oh penuh satu kembali juga di takedown penuh dua rata bang rata si Jiji si Jiji rata lu rata lu rata lu si Jiji rata lu di bombardir coba untuk diras dan akhirnya Kim Chambul masih bisa untuk ditangkap masih bisa untuk diamankan tapi kalau kita ada juga dua versus satu satu orang bakal coba untuk menjaga teman yang lagi mau revive dash glue on juga respon yang sangat baik yang dilakukan oleh heavywee dua pembangun dari heavywee weh cgg anjir ini cgg ini gila mati cgg meninggalko evos waduh ini dia evos define bakal coba melakukan satu tembakan sam pak 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 maju zek 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 jangan zek jangan zek zek kelamaan zek kelamaan apakah sadar dia sudah tahu ay oh my god gpx nah boya lagi dah iya 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 kiwi kiwi kong kai ayat oh kenapa gpx narik karena jonanya bang woi karkarger woi karkarger oblo woi karkarger minta enggak awal woi karkarger masih utuh dengan Pak Pemain Abung Armand di belakang perang juga gila Bang yang sudah IPX IPX Oh kurang dua belas orang mantap meninggal kode ayai ayai cikwiku ikutai 12 WM sih bukan tapi disini Aduh lemparin dong bumi mantap mantap kali lu mati masih lu biasa Gepek punya dua kali kok wow 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 di tembak ya eh pulang juga di pos keempat masih ada tiga teman tersisa guys mati guys nice Boya nih Boya kedua Boya 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 nice boyah kedua ga game untuk tim GPX berhasil untuk di dua kali Buya guys ini menjadi angin segar untuk temen-temen GPX lagi tetap Indonesia yang lebih dahulu untuk Boya ya enggak mau terlalu